Drama ini berjudul The Tyrant, bercerita tentang pemerintah Korea Selatan yang berhasil menciptakan biohanser revolusioner, yang disebut dengan program tyrant berisi gen manusia super. Amerika Serikat yang mencium informasi ini menuntut proyek agar segera dihentikan. Badan intelijen Amerika Serikat meminta agar pemerintah Korea menyerahkan sampel penelitian untuk meningkatkan kemampuan manusia secara drastis itu, yang seharusnya dimusnahkan. Sayangnya, sampel program tyrant itu dicuri oleh Ja Kyung, tapi sampel itu tetap hilang. Kehilangan ini membutuhi serangkaian perburuan oleh terbagai individu yang memiliki motif berbeda, dan mereka berusaha mendapatkan dan menguasai sampel program tyrant itu. Im Sang, seorang mantan agen rahasia yang dikenal dengan keahliannya dalam misi-misi berbahaya, dipanggil kembali untuk menangani masalah ini. Tugasnya adalah menghabisi semua orang yang terlibat dalam program tyrant dan mengembalikan sampel yang hilang. Lalu, Direktur Choi, salah satu anggota dari lembaga pemerintah yang juga menjadi dalang dibalik program The Tyrant, menambah kompleksitas dan intik dalam cerita. Sedangkan Paul adalah agen badan intelijen asing. Paul mencoba untuk menyingkirkan sampel terakhir dari program tyrant. Drama The Tyrant ini ternyata masih satu universe dengan film The Witch. Maksudnya, drama dan film ini berada di dunia yang sama, namun menceritakan peristiwa yang terjadi di lokasi yang berbeda. Sudah nonton film The Witch kan guys? Drama ini dibintangi oleh Chae Seung-Woon, Kim Soon-Hoo, Kim Kang-Boo, Joo Yun-soo. Drama ini akan ditayangkan di Disney Plus mulai tanggal 14 Agustus 2024 sebanyak 4 episode. Sampai jumpa di video selanjutnya.